Cari-cari pensil, apakah Yoteno masih ada? Oh my love, teman-teman, masih suka meneror orang-orang Hey, usap, welcome back with me, I, Ken Oke, bagaimana? Kami akan sebersen, apakah kalian baik-baik saja? Semoga kalian berikan kesehatan, tangan kebahagiaan, dan juga ke Dan maaf kalian, oke? Oke, baik, teman-teman, di video kali ini kita nggak akan berbacain jadi story horror ya Di video kali ini kita akan bermain sebuah permainan tentang Charlie-Cari pensil ya, teman-teman Iya, betul sekali, Charlie-Cari pensilnya sebuah permainan di mana kita bertanya kepada sosok Charlie ya, teman-teman Saya yakin kalian juga udah pada tau ya, apa itu permainan Charlie-Cari pensil Pada intinya ya, kita hanya bertanya melalui pensil ya, teman-teman Antara yes dan no ke si Charlie yang nggak tau siapa, nggak tau di mana, apakah di sini atau di sana, I don't know Dan nanti jika emang si Charlie-nya menjawab, pensil yang kita simpan tuh akan bergerak dengan sendirinya ya Mengarah ke kata yes atau no ya, teman-teman Nah, jadi siapa yang akan kita bahas kali ini ya, kita akan bertanya tentang sosok Yoteno ya, teman-teman Kalian masih ingat nggak Yoteno? Oke, jadi Yoteno ini adalah sebuah hantu sosial media ya, teman-teman Kayak si Momo yang waktu itu pernah booming di dunia sosial media juga gitu Jadi katanya si Yoteno ini suka meneror orang lewat sosial media ya Jika kita menghubungi si Yoteno, dia akan mengirimkan sebuah kode-kode yang sangat misterius ya 0111000 seperti itu ya, teman-teman Nah, jadi kita akan bertanya tentang si Yoteno ini ke si Charlie-Cari pensil, teman-teman Kita akan menggabungkan antara hantu sosial media dengan arwah si Charlie ini, oh my love ya Jadi apa yang akan terjadi, apakah si Charlie akan menjawab atau tidak ya Kita akan bertanya apakah si Yoteno itu masih ada apa nggak gitu Karena tiba-tiba menghilang begitu saja ya, teman-teman Oke, jadi kita langsung aja mulai ke videonya, oke 1, 2, 3, let's go Oke, baik teman-teman, kita udah ada 2 buah pensil dan 1 kertas ya Ini buat menuliskan kata yes dan no-nya ya, teman-teman Oke, pertama kita akan membuat sebuah garis ya Garis tambah gitu ya Lalu menuliskan Habisnya sobat ya, udah amat gelurus ya Kayaknya nggak sih? Kayaknya kan? Oke, seperti ini ya teman-teman Setelah itu kita akan menuliskan sebuah kata yes, no ya Yes No Yes Setelah ini kita akan menyimpan si pensilnya itu disini ya teman-teman Dan satu pensilnya lagi disini Gimana sih? Oke, seperti ini ya teman-teman Pertama kita akan tanya dulu ya Untuk menyapa dulu si Charlie-Charlinya gitu Charlie-Charli pensil Apakah kamu disini? Charlie-Charli pensil Apakah kamu disini? Di sini Oh my love Katanya yes ya Katanya yes ya teman-teman Oke Kita belikin lagi ya Kelebihan Jadi katanya itu Yes ya Ketika kita bertanya apakah Charlie disini Dia bilang yes Berarti Berarti Charlie ada disini ya teman-teman Charlie ada di Tempat ini Oh my love Kita tanya lagi ya teman-teman Charlie-Charli pensil Kamu tahu Kamu tahu Yoteno Oke Masih Masih gak jawab ya teman-teman Gak bergerak Oke Berarti dia gak ngejawab ya Charlie-Charli pensil Apakah kamu tahu Yoteno Oh my love Oh my love Si Charlie ini tahu Siapa itu Yoteno ya teman-teman Oh my love Kita akan membalikin lagi Pencilnya ke semula ya Lalu kita akan bertanya disini Apakah si Yoteno ini Masih ada apa enggak gitu kan Dia masih suka nil orang apa enggak Dia masih ada apa enggak gitu kan Gitu ya Jadi kita akan tanya lagi ya teman-teman Charlie-Charli pensil Apakah Yoteno Masih ada Oke Kita lihat jawabannya Oh my love Oh my love Charlie-Charli pensil Mengatakan katanya Masih ada Apakah Yoteno Masih suka Meneror orang Oh Kenapa sih Why are you talking about me Huh Why Why are you talking about me Apaan si Why are you talking about me Hey Why 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 kenapa kamu berbicara tentang aku? gelap banget teman-teman kenapa teman-teman kenapa teman-teman hallo oh my love sekarang kenapa jadi hitam gini ya teman-teman kondurnya dihitung ya kita gak tau kenapa ini oke padahal kita belum selesai nanya tentang si Uteno ini ya teman-teman tapi tiba-tiba dia dateng loh katanya why are you talking about me ya why are you why kenapa kamu talking about me membicarakan ku katanya oh my love oh my love oke tadi Uteno apa bukan sih tadi Uteno kan teman-teman tadi Uteno kan kenapa kenapa kamu membicarakan aku kata Uteno oh my love kita belum selesai bertanya-tanya tentang Uteno ini tapi Uteno keburu dateng ya teman-teman tiba-tiba dia dateng di komputer saya oh my love jadi gimana cari-cari tolong bantu saya cari-cari apakah Uteno akan menirah saya oh my love oke tadi suaranya serem banget ya teman-teman suaranya seperti suara-suara monster gitu ya oke semoga aja gak ada apa-apa ya teman-teman semoga gak terjadi hal buruk ya semoga Uteno tidak datang ke tempat ini ya ke tempat studio saya ya karena nanti saya gak bisa ngontain kalau dia oh my love ya oke teman-teman mungkin itulah video kali ya pokoknya thanks for watching this video mohon maaf video perbuatan perkataan sengaja maupun tidak di sengaja oke saya disangkir dan see you next time bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati